Wali Kota Malang Setiaji tidak bisa lagi membendung air matanya ketika berpamitan kepada seluruh ASN Pemkot Malang pada hari terakhirnya berkantor di Balai Kota Malang, Jumat 22 September 2023. Isak tangis pecah menambah harus suasana halaman Balai Kota Malang. Tampak juga Wakil Wali Kota Malang Sofian Edy juga menghampiri dan menjabat satu persatu tangan para ASN. Sepanduk bertajuk salam perpisahan dan ungkapan terima kasih dibentangkan para ASN. Tari Grebek Sekar Kencana Jati mengiringi momen perpisahan Sutiaji Edy. Ucapan terima kasih tidak henti-hentinya diaturkan Wali Kota Sutiaji pada sambutan perpisahannya. Sutiaji Wali Kota Malang saat mengenang perjalanan lima tahun masa jabatannya memimpin Kota Malang menyatakan bahwa pada 24 September 2018 dirinya menapaki bersama dengan penuh keyakinan dan bersandar pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebuah amanat yang luar biasa untuk bisa memimpin Kota Malang. Sutiaji turut mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kolaborasi serta dukungan dari semua ASN. Dirinya menitipkan pesan untuk seluruh ASN Pemkot Malang agar senantiasa menjaga bumi arema tetap koko dan penuh prestasi. Dari Kota Malang, Tim Liputan Gajiana TV melaporkan.